bagian kedua ya dari sistem dari kukuhnya dulu ya untuk pembangkit listrik penaga uap yang besar itu ya dia menggunakan sistem bubuk sistem bubuk ini jauh lebih efisien daripada sistem yang lain seperti kita bahas minggu lalu ya yang dengan putiran-putiran atau dengan bongkaan untuk pembakarannya lebih sederhana dia tinggal langsung ditaruh kemudian atau digeser dengan yang beroda gitu ya tinggal jadi pembakaran tapi dari segi panas atau termalnya itu tidak bagus ya untuk pembakaran pemanasan boiler maka digunakan sistem bubuk nah kalau bubuk tentu dia ada prosesnya prosesnya lebih panjang daripada yang pembakaran atau yang putiran-putiran yang cukup besar gitu ya jadi prosesnya karena dia nanti ukuran dalam mikron ya sehingga dia cara pembakarannya mirip dengan bahan bakar cair atau gas disepai juga sehingga nanti abu serta asapnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembakaran langsung tanpa pembubukan ini ada dua sistem langsung atau setengah ini kita biasanya nah ini yang langsung ya jadi raw materialnya dikirim ke feeder atau pengumpan ya disini ada nanti ada pengumpan air untuk boiler ya ini ada pengumpan bahan bakar nih ya ada feeder juga untuk boilernya feeder itu macam-macam ini adalah feeder panas supaya menghilangkan unsur-unsur air ya karena nanti setelah di keringkan disini dia akan dihancurkan di bubuk dijadikan bubuk nah kalau ada unsur air disini kan dia akan kental gitu disini ya tidak bisa disepai dia akan lengket itu dia dikeringkan dulu ini dihancurkan disini baru dikirim ke patungku panar ya barna ini kan membakar untuk bumi ya nah disini hasil yang sudah dihancurkan tadi dijadikan bubuk akan ditampur dengan udara disini udara juga udara panas ya untuk pembakaran membakarnya ada disini nah disini kelemahannya ini hanya satu sistem langsung ya jadi dia apapun hasil yang disini langsung dikirim ke sini kalau dia ukuran kecil bubukannya bagus ya bagus kalau ada yang agak besar disini ya pokoknya masuk ke sini disepot ya sehingga nanti kualitas tergantung dari hasil sini bubuk kan disini menjadikan bubuk disini baru dia didorong dengan pen atau kipas masuk ke sini disampur dengan udara panas terjadinya pembakaran ini setiap langsung ini keunggulannya ya sederhana ya daripada sistem tengah juga murah kontrolnya di pinggilingan saja kontrolnya tapi traputasinya sudah sederhana ini sistem tengah nah disini dia ada umpan baliknya nanti kalau bahan bakar tersebut masih belum memenuhi standar atau standar yang diinginkan jadi sama disini awalnya sama dari raw material masuk ke dikeringkan baru disini dihancurkan sama dengan yang tadi dikirimkan disini perbedaannya disini disensor lagi bisa filter lagi dengan second separator pembagi berputar separator pemisah jadi yang ukurannya sudah yang kecil bubuknya langsung masuk ke sini untuk diselanjutkan ke pembakar kalau belum akan dibalikan lagi ke penggilingan dikiling lagi yang ukuran yang terbesar dikiling lagi sehingga yang masuk ke sini ukurannya sudah memenuhi disini dia kualitas pembakarnya akan jauh lebih bagus tetapi peralatannya lebih kompleks lebih kompleks maksudnya lebih mahal prosennya akan lebih lama karena ada sisa yang tidak memenuhi syarat akan kemekalikan digiring lagi baru digiring ini dia untuk penampungan campur dia dengan udara panas dorong dengan tipas pindarnya ada dua disini ya sini ada pindar tadi keren juga disini pindar disini pindar bahan mentah disini yang sudah siap bakar masuk ke bahan nah jadilah pembakaran di perbedaannya ini akan lebih mahal tadi ada kontrol kalau tadi akan hanya kontrolnya disini saja digiling sudah kirim apapun hasil penggilingannya akan dijadikan umpan bagi bahan jadi bahan bakar bagi tungku sedangkan disini tidak yang tidak memenuhi syarat diulang lagi digiring lagi sama disini tetap dipanaskan supaya dia sudah kering yang digiling karena dia pengirimannya nanti lewat transfernya lewat udara nanti kalau dia beku itu akan susah didorong dipisahkan diputar penggilingan akan lebih stabil karena dia yang ada sensornya ada pembaginya yang masih memenuhi syarat baru masuk ke tungku yang tidak tidak bisa diulang lagi itu dia biasanya lebih tinggi dan lebih rumit beberapa stesen atau beberapa tempat jadinya jadi membutuhkan otomatis ruangan atau tempatnya lebih luas kemudian untuk bubuk tadi saya masuk belakangan ini saya harap-sarap untuk batu bara yang digilin jadi pertama ukurannya besar kapasitas dalam tonan karena nanti untuk membangkit yang skala besar kalau yang skala kecil ini akan rugi dia dijadikan penggilingan karena biayanya untuk menggiling batu bara tertumbur membutuhkan energi untuk menghasilkan energi dapatkan energi dari energi juga bara untuk mendapatkan batu bara yang bubuk juga membutuhkan energi jadi kalau skala skala kecil dia boleh skala kecil dia tidak pembukukan langsung batu bara skop aja dia jadi pembakaran boiler itu bukan hanya untuk pembangkit tenaga listrik seperti pabrik mie itu digunakan boiler juga dengan batu bara bahan bakarnya misal itu pabrik misal pabrik yang biasa kan rumah tangga tidak kemudian yang untuk minyak sawit ini juga spoiler tapi kalau sawit dia bisa tandan-tandan atau apa-apa sawit itu bisa dijadikan bandan ini dia harus retor untuk pembangkit tenaga listrik kemudian juga kehalusannya harus sesuai dengan permintaan tungku supaya nanti panas yang dihasilkan maksimal dan abu asap yang dihasilkan menyenang ini yang susah untuk namanya menghancurkan kerja harus tenang itu caranya itu peredam para kalau lebih tenang tidak mungkin orang mau dihancurkan masyarakat itu kan pasti bising kalau sesuai rendah itu tergantung dari jenis tidak terlalu rendah karena dia perlu menghancurkan batu bara ini kan idealnya biaya bubuknya tidak terlalu pembumbukan tidak terlalu dari batu bara sudah ada biaya pengangkutan sudah ada biaya kemudian mau masuk ke tungku juga perlu biaya supaya dijadikan bubuk kenapa seksesinya tinggi ini harus dikeringkan tadi tidak nanti sebuah biaya mahal dia akan menjadi kumpunya juga tidak ekonomis ini yang sistem ini perskalanya pada masing-masing tungku salah dan pendubukannya masing-masing tungku sampai ke pasmer sehingga nanti kalau ada yang rusak yang lainnya tetap bisa kelemahannya perlu banyak sekalanya ukurannya kemudian juga pembumbukannya masih tidak tidak sedangkan sistem sentral dia satu lebih kirit ini cuman masalahnya nanti jika salah satu ini usah sudah tiga-tiga tungkunya tidak kerja contoh tiga sini kalau di sini satu rusak yang lain tetap kerja walaupun nanti kapasitas total nanti kita kembang kurang tapi tidak mati total kalau di sini tidak mati total kalau perskalaannya rusak bisa di pembumbukan pembumbukannya rusak tidak bisa dibagi di sini tingkatnya sudah bisa membagi ke itu dia ada masing-masing ada kelebihan awal sini sudah di di dulu materialnya dihancurkan dulu tidak langsung bubuk bubuk ukurannya lebih perkecil kemudian baru di pisah yang unsur-unsur besi dan unsur metal dibuang supaya tidak terjadi nanti ledakan di dalam tinggi kalau masalah dibakar jadi meledak panasnya saya tinggi di atas 500 kemudian baru dikeringkan baru di sini masuk ke panas di dalam siap untuk ke dalam di sini dia bubuk bubukkan lagi disini langsung disini sudah dipisah makhatnya tapi itu tidak akan kalau dia masih belum bubuk masih ada kemungkinan di dalam bongkar kecil tersebut untuk untuk logam yang disebut banner kemudian tempat apinya nanti seperti kompor gas keluar api itu sedikit paner tungkunya masukkan ke tungkunan tungkunya di atas di taro kerek seperti itu boiler jadi perbedaan pembakaran juga ada untuk jenis batumbara yang bagus ini di gunakan alat pembakar berputar sedangkan yang batumbara kualitas lebih rendah di gunakan pembakaran dengan panjang tapi bukuan sama ini cara ininya dengan tempur batubara campurannya sudara dengan batubaranya primar nanti itu kemudian baru mengirimkan untuk dihiling putar dengan cepatan tinggi kemudian mengirimkan buku batubara ke tungku lewat ini dengan campuran yang pas jadi kalau udaranya terlalu banyak juga pembakaran tidak akan bagus batubaranya terlalu banyak juga tidak akan bagus karena boros malam jadi dia dengan umpan angin udara panas yang stabil dia dikendalikan oleh kipas lembang udara ini dia pembakaran buku tadi pertama raw material itu yang sudah itu tadi lembakan materialnya sudah dipisah dengan pemisah magnet baru masuk disini itu sudah ukuran lebih kecil tidak yang langsung dari tambang masuk ke sini ke pider kemudian dikeringkan dimasuk juga dengan udara panas jadi akan diorong ke sini berpanas nanti ada ke atas berpanas masuk ke sini set kembandang di support ini kayak spray-nya bensin atau anti-cell nanti nanti kita bahas seperti apa disini adalah bahan bakar padat tapi dia makanya dibubuhkan kalau dia berat kalau didorong begini kan jatuh ke bawah apinya akan ke atas nanti akan saya lihatkan ini ada beberapa jenis ada lopan apinya yang tinggi yang besar besar ini kita ke bawah dengan perotan daripada kocimbarannya apinya ke atas bolaannya di atas dan sebagian besar itu untuk memasuki dia di atas kita macam-macam boleh kita bahas walaupun tidak semuanya cocok untuk memasuki yang tanya siang duduk beberapa pengaktian ini yang modal ini nanti yang kita tampilkan di simulasi video kemudian keuntungannya ini tadi menghemat biaya pembukaan karena penghancuran membutuhkan daya lebih ringan dari pasal tapi nanti hasilnya akan lebih besar dari pulverizer pulverizer itu adalah pembukaan halus debu berkurang karena di dalam semua sistem tertutup pipa-pipanya tidak punya dalam hasilnya nanti hasil pembakaran dikeluarkan dengan cairan cairan hingga yang alih ini tadi jadi dari hasil pemanasan tadi jadi tidak langsung dibuang dia dijadikan untuk ekonomi nezar pemanas juga atau nanti untuk super hitter jadi semuanya langsung ke cerobong dipakai lagi jadi kalau super hitter tadi adalah untuk memanaskan hasil dari uap tungku ini tidak satu hanya untuk balar saja dia yang sepanjang untuk memanaskan udara untuk perhitar udara untuk pengaring batu udara untuk sebelum masuk ke tungku kemudian dari kemanasan yang tungku juga akan super hitter dia ambil juga panas untuk memanaskan uap yang sudah jadi uap kadar airnya akan hilang dan tekanannya makin tinggi jadi semuanya dari asal dari tungku tapi tentu ekonomi dan super hitter ini terutama ekonomi untuk kemanas udara dulu ini biasanya dua sistem sebelum ini tungku dinyalakan berarti dia ada kemana kain dulu atau nanti ada perbaikan tungku tentu mati tungku ini biasanya 24 jam makanya pabrik yang menggunakan boler itu biasanya kerjanya 24 jam bagi 3 sip periawannya karena untuk memanaskan ini membutuhi waktu yang sangat lama sehingga karyawannya yang dikerjakan jadi butuh 4 jam tetapi namanya alat kan suatu saat ada perbaikan ini untuk ekonomi dengan super super heater awalnya super heater kan udah tungku nyala tapi kalau element dipakai adalah untuk pemanas udara mahan bakar ini belum panas ini digunakan setelah diaktif baru semuanya dari ini yang saya keras yang berputar dari raw material ini dihancurkan di sini didorong ke sini ini tidak setajam ini karena konfior itu paling tinggi 60 derajat di atal 90 sampai 90 70 derajat gambar supaya kecil saja kalau seperti ini jatuh ini paling tinggi itu kemarin kita bahas tidak boleh di atas 60 derajat baru masih dengan pabrik kalau di luar di dalam baru masuk ke fidar ini ini primari udara panas pertama tadi ini yang dari kemudian medisar tadi kalau tunggu belum ada dia pakai pemanas lain dulu kalau tunggu nyala baru ini baru retuari ketar ketar masuk disini ada seal hancurkan lagi disini ini ini crosser ini masih mengkahan hanya pakai conveyor tidak bisa pakai udara ini juga masih dari punggung panan luar pakai conveyor masih mengkahan ini sudah lebih kecil ini hasilnya ini lebih kecil tapi masih dihancurkan lagi akhirnya dihancurkan 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 diputar hasil buang ini untuk pembakar sekolah ini keuntungannya reaksi beban cepat dapat dengan mudah cepat walaupun tidak semudah diesel tetap nyala dalam keadaan nyala diesel dalam keadaan mati hidup tetap dalam keadaan nyala tetapi kapasitas berubah dari besar ke kecil atau kecil lebih fleksibel dia tapi dalam keadaan on atau tungkun nanti kapasitas tungkunnya berkurang kalau daya listrik yang diiminkan kecil kalau lebih besar keinginan panasnya lebih besar berarti dia cepat diopatikan menambah bahan tapi kalau untuk pembangkit yang besar biasanya tidak yang langsung pesan di perubahan beban itu dia adalah pembangkit yang lain maksimalnya untuk akut kuat variasi kecil atau untuk emboler-emboler yang lain lebih dari separoh batu-baranya dibakar dalam bentuk airan sabu dapat dipindahkan dalam bentuk sabu-nya bisa dihakisai seperti bakarannya bisa tidak mengurangi tumbuh dan mudah mislak tadi atau ampas dari batu-baranya bisa digunakan untuk bahan dan ada juga dicampur untuk campuran semen-semen tertentu sehingga nanti abu akan dapat dikurangi walaupun tidak hilang ini dinding air hampir semua tungku menggunakan ini termasuk kalau bisa termasuk bensin atau nuklir padahal dari sisi kita memerlukan panas untuk menghasilkan panas tetapi tungku itu tidak boleh terlalu jauh dari perawatan lain sehingga dia panas luar dalam orang tidak bisa dekat harus jauh kalau jauh nanti energi akan rugi dalam perjalanan panas kurang lebih dekat sehingga nanti tungkunya tersebut akan diredam untuk bagian luar tapi walaupun bagian yang luar di dalam pasti akan ada ruginya untuk air tersebut dia juga adalah dalam tipa-tipa yang mengalir kita sudah panas dihadirkan air lunginya sehingga tungku bagian luarnya tidak mengganggu pekerjaan lain tidak membahayakan tapi dari sejujurnya kita sebenarnya ada rugi kalau dari diesel nanti ruginya dari kemampuan material dan juga untuk keamanan atau diesel tergerak ke orang lain bekerja di sekitar orang terlindungi tidak terlalu anaknya tidak keluar anaknya di dalam tapi yang namanya bu itu bahannya bahan padat besi beton dia akan panas dia dihitungkan sukunya dia memberikan pelindungan yang di dalam saja kalau tidak dimungkinkan pintunya yang luar nanti ada bahan-bahan tertentu yang akan tidak erosi ini bentuk pipa di depan pipa-pipa kecil seliling semacam isolasi jadinya kalau kita isolasi bisa kita isolasi tapi isolasi padat diam lama-lama panas juga karena dia bekerja 24 jam sehingga dia perlu isolasinya di dalam air kalau airnya perlu ngalir jadi sudah panas airnya ngalir keluar masuk air dingin sehingga bagian luarnya tetap dingin kalau yang diam sempat isolasi diam pakai isolasi lain pakai jambox itu kan lama-lama panas juga tetap di kaki mengalir kemudian yang namanya cungku pasti ada ambunya yang bahan terpadat ada juga cungku dengan gas itu ambunya nggak ada jadi 10-20% dari bahan material tadi dari bahan mensahnya jadi abu ini tergantung dari pemberlakuannya semakin dia dibubukkan jadi kecil ukurannya jadi bubuk dari butiran itu lebih besar atau dibongkan paling besar semakin banyak abunya dan juga pengeringan sebenarnya akan mempengaruhi juga abu dan asap kering kebakarnya lebih sempurna yang kurang kering dan termasuk juga kualitas bagi barang kita juga menentukan abu dan asap itu minius dan kualitas ini selesai lebih gelat sebut juga ada yang menyebut bakibara muda itu ya itu ya jadi penanganannya ini bukan hal yang muda karena dia harus dikeluarkan dari tunggu dalam kadang tanas mungkin tungkunya itu didinginkan dulu berarti dinginkan berarti pemanasan berhenti kalau berhenti berarti boleh berhenti berarti turbin berhenti turbin berhenti berarti listrik berhenti ini gak boleh dia 24 jam karena dia waktu lama untuk memanaskan air tadi selain tanas dia juga ada gas kemungkinan gas beracun karena di dalam tambang itu kalau kita tambang batu barang bukan hanya batu barang tadi yang kita dapatkan dengan karbonnya jadi ada unsur-unsur lainnya terdapat di dalamnya kita bakar kita bakar sampah itu macam-macam itu jat yang keluar itu juga sebuah tambang seperti itu kita mau nambang emas tidak hanya emas yang dapat nah itu yang di Sidoarjo Jawa Timur Lapindo maunya nambang gas sama minyak yang keluar lumpur itu contohnya jadi tidak selamanya dia ada gas beracun jadi penanganan abunya itu termasuk asap sebenarnya nanti itu akan ada di filter ada semakinan itu di dalam karena dalam padat tidak terlihat dia setelah dibakar baru akan keluar jadi kalau ditangani dengan mendinginkan jadi peninginan mengurangi tubuh abu makanya di bawah itu ada yang langsung dengan tadi dengan air dan juga abu itu juga akan menimbulkan kerusakan pada tungku pengguman bahannya bahan-bahan yang terpilih tapi yang namanya dibakar terus panas terus itu tentu ada korosiknya pasti akan ada tinggal lama atau cepatnya saja hanya ada maintenance itu terpaksa itu harus karena mati kemudian selain itu juga ada abu yang berbutuh kerak kerak yang ada yang kerak ini kan yang ada klinker itu nanti mirip dengan kerak yang kayak asfal dia nanti itu kalau banyak abu kerak itu akan mengurangi kualitas panas daripada tubuh panas yang diaturkan yang diterima oleh boiler kita rugi pan bakar sudah bagus panal cuman ada kerak itu akan mengurangi konfresi atau perambatan tanasnya karena terhadang oleh kerak abu ini perlu dibersihkan kalau untuk kerak ini biasanya harus dalam keadaan hukum mati tapi kalau abu bisa hukum karena cumpu dengan abunya terpisah apinya ke atas abunya ke bawah tidak ada api di situ api panas setelah selesai ini kelihatan baru pemindahnya macam-macam bekotair dan sebagainya baru di buah ini perhatian penanganannya juga diharapkan di situ diayanya rendah tapi tidak mungkin orang tidak akan panas materialnya juga bagus kemudian juga ada kemungkinan ada gas beracun tentu ada perasaan kelindung untuk pekerja ini idealnya biar rendah mungkin terlalu rendah mungkin juga karena tontonan yang masuk tentu abunya juga walaupun tadi 10-20% tapi tontonan per jam jumlahnya juga tontonan nanti dan juga untuk menangani keras tadi gelaga karena abu dari atas tidak mengganggu sistem pemanas ini baru dengan sistem pembuangan sementara dulu baru dibawa karena dia abunya tadi masih bisa bukan bahan buangan bukan limba saja limba yang mempunyai nilai cuman nanti tergantung dari yang menampung kapasitas penampung berapa ini sistem yang digunikan pakai air kalau dipakai air itu dia dialirkan kemudian akan ada di bawah ini baru nanti tunggu tersebut selain abu juga ada asap asap akan masuk ke cerobong di cerobong itu juga ada pendingin ini nanti kita lihat simulasinya jadi ada hidrolik masih pakai air ada pneumatik udara ada mekanik yang berat jadi hidrolik itu biasanya untuk abu yang cukup banyak kita guna pneumatik malah terbangan nanti penampung itu adalah yang abu tinggal sedikit atau yang arahnya lebih ke asap mekanik ini sudah terkumpul jadi kalau abu yang banyak tidak mungkin dengan pneumatik ini mekanik atau hidrolik 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 air dikontohnya angin dialirkan kemudian ditampung di penampungan ini dibiarkan nanti dia nanti abunya akan mengendap ke bawah airnya akan di atas kemudian air di atas dialirkan lagi tinggal bisa diambil ini yang sudah jadi air airnya dikurangi airnya sudah jadi walaupun airnya airnya tidak bisa 1% tapi kalau abu yang dibawa langsung itu akan tembang kemana-mana yang pakai air ini pakai air juga ini makanya yang nozzle ini biasanya yang ini berterbangan ini mirip dengan kondensor untuk kondensasi uap jadi air sekarang nanti ini salah satu disepai juga sepak dengan air jadi dia yang terbangan jatuh ke bawah kalau dia yang sudah jatuh ke bawah biasanya langsung dialiri ini yang yang berterbangan jadi kondisi juga ke bawah sama ini yang agak kompleksnya yang sama jadi penipaan juga penipaan darah atau penipaan air spray atau aliran lalu dia tempat pengumpulan dialirkan yang berterbangan nanti sudah akan lakukan penipaan biasanya yang abu yang ini ya bukan yang jatuh ke bawah jadi lebih ukuran lebih kecil jadi dia didorong dengan udara juga bisa lalu ditampung ditangkap jadi ada beberapa penangkapannya lalu ada filter ada yang secara-cara menablakkan menablakkan dia akan jatuh ini yang tidak banyak yang masuk ke dalam di dalam seperti ini disini ada filter hasil filternya baru ini baru bisa masuk ke ceroboh disini ada juga yang didinginkan tidak ada yang didinginkan tidak bisa langsung ini ada pengangkutannya setelah di luar ini jadi kemudian efesensi dari pembakaran matubara jadi bubuk tadi ya ukurannya cekingnya kayak kue gitu ya sifat pemengkatannya ini dari kualitas matubara dan peratur peluburan juga dari jenis kualitas itu peluburan labunya lebih bagus atau ini dia lebih besar kecil yang bisa diatur adanya disini ukurannya baru bisa kita yang atur kalau cekingnya sifat pemengkatannya temperatur peluburannya itu dari jenis pengebara bisa kita kualitas yang bagus kualitas yang bagus kualitas yang lebih rendah lebih rendah tapi kalau ukuran bisa kita menentukan kita kita ini dia pengebara kiraannya berapa daya tahan penyimpanannya ini di penyimpanan datang penyimpanan makanya kemarin minggu kemarin kita bahas penyimpan tidak boleh terlalu lama stoknya itu biasanya untuk penyimpanan luar dalam satu bulanan satu dua bulanan penyimpan dalam satu mingguan ini dia karena menurun kualitas kalau ini pabrik penggilingannya penyimpanan tidak ada penyimpanan pengebara hubungannya ini baru dari kualitas pengebara ini juga berpengaruh kalau lama disimpan itu dia akan turun kualitasnya kera juga dari kualitas pengebara dan ukuran ukuran besar nanti akraknya akan lebih banyak tapi semakin kecil dia dengan jenisnya sama keraknya kalau disimpan tapi kalau jenisnya berbeda tentu kualitasnya berendah akan memahas kerak yang berbeda ini tadi sama dengan yang penurunan daya sama 3 dengan 5 7 teruskan selama penyimpanan ini dia tidak boleh selalu selama penyimpanan berarti porosifnya tadi karena sifat tanah yang berusaha karena tamu bergantung dari kualitas bahan bakar tergantung dari kekeringan kemudian tergantung dari ukuran pengilingannya makin akikul dia karena labunya makin sedikit karena makin sempurna pembakarannya jadi ini sama 20% karena itu dia karena betubara karena untuk kanal listrik nanti ya biasanya diambil yang lebih murah karena apa ya biaya pembangkit lebih rendah jadi kalau abunya besar akan mengurangi efisiensi termang gak lebih jelas ya pertama abu besar berarti pembakaran tidak sempurna yang dihasilkan dari panas karbon tadi banyak jadi abu dan debu panasnya akan berturang otomatis jumlah abunya banyak pembuangannya akan lebih susah ukuran pembangunnya akan lebih besar untuk menghasilkan kualitas yang sama bahan bakar lebih banyak karena lebih banyaknya karena sebagian terbuangan dari abu jadi kalau abunya lebih sedikit dengan bahan bakar yang sama mendapatkan pembangkit yang lebih besar jadi kalau abu besar berarti kualitas 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 lebih besar untuk membangkitkan boler yang sama itu ukurannya terbitan aportasi saja karena jumlah yang lebih banyak kualitasnya akan lebih panas nanti juga pembangkitkan akan lebih susah jadi kartu pengeluaran akan lebih sering diatur walaupun namanya pembangkit bahan bakar padat pembangkitkan lebih susah daripada minyak dan hidrat walaupun jumlah suplai bahan bakar yang sama kualitasnya akan lebih sama pertama pengubukannya belum tutup persis sama pengar kekeringannya juga sama walaupun jumlah sama jumlah bahan bakarnya nanti dia kualitas apinya juga akan variasi nanti ada katup membuka dan penutup gas yang masuk ke turbin diatur kalau kualitas makanan ganda berarti harus lebih banyak darah buka kalau kualitas lebih bagus lebih kecil ini dia jadi pembakaran bahan bakar bubuk akan meningkatkan efisiensi termal tinggi 90% tampungan lebih sederhana tapi perlu biaya ada pabriknya sendiri untuk pembubukan pabriknya langsung terkoneksi ke pembangkit tidak diangkut lagi nanti kalau diangkut akan menghibahkan debu dan segala macam lagi diangkut diangkut dekat kemudian itu jenis tembakarannya ada jenis tembuknya ini metode tembakarannya ini untuk sebesar tidak diangkat ini stokar minimal informatif yang c ini tembakar ini kemudian baru metode pasokan negara ketunggu semacam efesien semakin kompleks peralatannya ini nanti terjadi pembakaran yang jauh lebih ada beda-beda jika hasil pembakaran akan terjadi campuran bahan-bakan ini yang dibuat se-efesien mungkin se-pas mungkin campurannya kombinasinya secara berapa tapi kan nanti dengan kualitas yang berbeda-beda tentu dia juga akan berbeda ini yang lebih susah daripada abu tadi abu jantung ke tanah walaupun di sejilam kembangan kalau dikena angin atau waktu ditendakkan ini asap dan tubuh dia pasti akan lebih ringan sehingga nanti untuk menanggulannya ini tidak boleh langsung dilepas ke udara nanti akan berusaha ini kan asap asap panas dibunya jadi perlu dindingkan dulu dan sebagian harus ditangkap juga kalau ditangkap nanti dia kalau yang dibuat jadi abu lagi air dan spray tadi salah satunya spray karena dia keterbangan akan asap juga dengan peninginan dan nanti juga dengan dibu dengan penangkapan yang mekanik dan listrik listrik akan panas akan mahal tidak sama ini dari mana timbulnya tadi ke sana pertama asap yang dihasilkan itu itu lingkungan tidak bagus kesehatan ini disebabkan oleh tidak sempurna tidak ada kalau makar mati tidak ada yang sempurna kalau gas saja masih tidak sempurna walaupun dari mata kita tidak kelihatan itu kalau sempurna kita yang mobil berbahan bakar gas itu tidak perlu kenal sempurna langsung jadi tenaga semua tapi karena tidak sempurna masih ada kenal di mata kita tidak lihat kalau pakai minyak masih kelihatan apalagi kalau bisa lagi pagi nanti bahan bakar padat tapi paling lebih sempurna dari yang lain bisa jadi dia asapnya lebih sedikit daripada yang lain dari kekeringannya dari apa namanya untuk menjadikan dia bubuk bubuknya lebih halus lebih kering kualitas bakarannya lebih bagus itu akan makin mengurangi asap tentu juga dengan kualitas tungku tungku juga bermasalah juga asap walaupun kualitasnya bagus dia akan berasap tapi asap ini salah satu menentukan ada masalah tidak di tungku ini juga terlalu banyak asap hanya ada masalah di tungku biasanya lancarnya ini bukan hanya tanbakarnya tungkunya juga bisa dilihat dari cerobong cerobong terbanyak pasti ada tungku yang bermasalah itu nanti dia kontrol juga asap ini sebenarnya kalau dia berlebih asap dua standar itu tidak bisa akan merusak sehingga dia perlu disortir dulu sebelum dibuang ke atmosfer walaupun sudah benar-benar dibakar di tungku tetap akan ada asap tetap akan ada abu dan abu cuman banyak sedikitnya melewati ambang batas atau tidak kalau melewati ambang batas itu tidak boleh makanya dia ada filter belum ditungkung seperti yang tadi ada ya kita lihat lagi baru yang sedang difilter tadi dan masukin masalah suhunya juga sudah memenuhi standar kemudian banyaknya ukuran partikel yang sudah memenuhi standar kemudian juga banyak asapnya di memenuhi standar baru dia masuk ke terobong baru dibuang tidak boleh ini juga tapi kalau sudah itu sudah difilter selama macam tapi masih besar juga berarti ada pembakaran yang bermasalah kita harus cek kemudian untuk menghindari polusi udara abu terobong harus dipindahkan dari produk gas karena dia produk udara jadi meninggalkan perombong sebelum dia masuk ke perombong ada yang disebut kolektor debu kolektor lakukan pengumpul tangkap sama dia ini ada kolektor mekanik ada kolektor tepung basah disemprot disemprot jadi kalau disemprot halus tadi debu-debu dia akan tercampur akan jadi jatuh dari udara ke bawah tinggal dialirin kemudian airnya disenangin dia akan mengendap sama lagi dia kayak abu walaupun partikelnya lebih halus debu dari abu ini yang partikel tadi yang jatuh sendiri dorong dengan angin tabrak yang besar keluar ya ini besar ini masuk kecil lagi tabrak yang berat dia jatuh disini tapi ini biasanya bertingkat karena ini masih banyak ke ujung sini yang luarnya tingkat dibuat lagi jatuh ada nanti yang seperti di tujuannya dibuat begini seperti tabrak disini kan nabrak jatuh disini tapi sebagian kan mesti lolol dorong lagi tabrak lagi jatuh lagi titelnya dia akan jatuh karena dia ringan kan masih banyak lolos nanti baru ujungnya titel ada beberapa beberapa cara mirip yang pertama sini kan tunjuknya tadi bukabrak bukabrak ini tadi kering nah ini yang mahal elektrostatis ini dengan listrik jadi dia dia punya sifat listrik sifat magnet jadi yang berlawanan akan ketangkap elektrostatis yang negatif positif yang negatif ditangkap oleh positif yang positif ditangkap oleh negatif lagi halus cuman ini dia listriknya mahal kalau terlalu itu memiliki listriknya bisa 30.000 sampai 60.000 volt 30 kilo sampai 60 kilo tapi ini ya lebih efisien untuk debu-debu yang halus ini berarti debu-debu halus yang masuk ke cerobong nantinya terlalu mahal itu perawatan lebih rendah jadi biasa digunakan untuk menyalakan listrik tebu yang halus jadi di spray pun dia banyak lolos maksudnya berapa dia masuk berapa sisanya tingkat efisien pengumpulan debu jadi G1 juga abu yang masuk kolektor G2 yang tidak terkumpul yang lolos artinya sekian persen dia dia masuk yang lolos sekian persen dia yang bawah adalah ekoprasi abu vertikalnya yang masuk kemudian yang semakin besar ininya tetapnya tingkat pengumpulan semakin bagus semakin kecil berarti banyak yang lolos kritisik untuk kenapa dia banyak debu tebang masalah kepadatan semakin ringan semakin kembang ukurannya semakin kecil semakin mudah dia ringan ini masalah resitasi listriknya dari materialnya kemudian pelemburan partikel abu tadi jenis dari batu barang jadi banyak terbang kemudian untuk karena makin meningkatnya ukuran boiler kenapa meningkat boiler karena turbin itu semakin besar berarti bolanya besar kenapa generator ini juga bisa masingkan listrik kapasitas memakainya besar tinggal puju boiler yang besar bolanya lebih mudah membuat dibandingkan dengan turbin dan generator diperlukan diperlukan pembakaran yang lebih besar dan rindah belerang abunya lebih tinggi ini kenapa kualitas dari batu barah tadi kemudian jumlahnya banyak kenapa pembakaran lebih besar dibutuhkan pembakaran yang lebih banyak ini abu bertumbangan halus dari sumber tadi bahan jenis kualitas batu barah dan kualitas pengering dan pembubukan ini bertikelnya berpalasi warnanya dari coklat sampai abu-abu sampai hitam semakin hitam dia itu semakin banyak itu coklat menunjukkan adanya ostilice ion sebenarnya warna gelap menunjukkan adanya karbon yang tidak terbakar fungi sebenarnya karbon itu kan untuk bahan bakar jadi semakin banyak kualitas warna as abu tadi yang berterbangan warnanya semakin gelap berarti kualitas pembakaran kita jelai artinya apa karbon yang terbakar yang tidak terbakar banyak jadi kalau dia tidak terbakar tentu panasnya berkurang ukurannya mikron berkurang seper satu mikron 6 mikron terbakar min 6 meter tersejuta jadi kestrasi debu terbangan dalam jas buang yang terlebang tadi ada faktor-faktornya penentunya pertama komposisi ini dari jenis ini tidak bisa ditawar kalau sudah beli yang itu dapatnya paling nanti untuk pengeringannya pengalusannya kemudian bisa bolet dan kapasitas makin besar kapasitas kemungkinan abu lebih banyak debunya mungkin juga dari abu juga akan memberikan kontribusi ke debunya karena kalau yang terbang ini jadi debu kalau yang kebawa ini jadi abu ada angin ya terbang jadi konsentrasinya kira 20 sampai 90 gram per meter kubuk terjantung dari desain boiler dan kualitas batubara tetap yang pertama kualitas batubara kualitas batubara juga itu adalah makin besar tentu abunya tentu abu dan debunya akan makin banyak ini untuk menangkap tadi abu yang terbang sikat abu terbang jadi dia untuk seperti itu masih lolos malah halus ada beberapa cara kayak semacam itu tadi tritar tapi tidak besi jadi debu yang terbang tadi didorong sana hingga dia kan pasti ada yang nabrak semakin banyak ini buffer ini buffer ini semacam saringan dia bisa lolos tapi ada penghalang kalau tidak lolos nanti asap tidak keluar tetap ada lolos cuma ada penghalang sebagian akan jatuh sehingga diharapkan yang disini jelasnya jauh lebih bersih yang memenuhi standar tapi bersih-bersih amat tidak mungkin dia tidak ada yang keluar jadi ini semua dia pasti ada gas di pemakaian mata barat tetap kita lihat ada asap yang keluar tapi tidak ada ini penangkap abu dari yang sama jadi untuk mengurangi sebenarnya menggunakan gas termasuk nanti gas-gas yang berbahaya di filter ini yang terakhir ini pembakaran fluid set bed yang hasilnya itu bisa kita bahan bakarnya itu bahan yang tidak terlalu memilih dia ya kan bisa nanti gasnya itu bisa dibakar langsung untuk tungku atau bisa disimpan fluid itu kan aliran ya yang diadiri itu kayak amparan tempat tidur jadi dia tidak memerlukan yang terlalu bagus dari tungku pembakaran bahan bakar lubuk untuk membakar tidak dapat digunakan untuk jenis sesama maka cukup tinggi sampai 1600 berat celcius ini nanti dia menghasilkan beberapa bahan gas yang berbahaya sulfur dioksida dan metrium nonoksida yang luar bahaya ini pembakarannya dia jenis batu barah kelas rendah atau sampah atau ampas-ampas kayu tapi yang dikeringkan jadi FDC kondusia pembakaran apa namanya aliran berk atau tempat yang terhantar pembakaran haliran FDC yang seperti ini bahan baktateri yang sudah dicincang yang dihaluskan yang dimasukkan ke dalam tempat yang kembet ini yang mengalir di simpan dibakar ada bahan pembakarnya masuk bahan bakar lain dulu tidak bisa dibakar sendiri dulu dibakar sehingga nanti akan menghasilkan gas gas ini yang digunakan untuk tungku pembakaran di sini dia menghasilkan gas ini baru bukan yang di sini di sini dia terlalu banyak asap nanti ada demunya karena dia tidak terlalu kering nanti tadi ada usur gas aliran gas uap uap ini gas pisah uap ini masih ada usur air gas ini gas ini bisa disimpan tapi dia bisa dimamparkan simpannya kayak gas apa namanya geogas bisa dipanggai langsung pembakaran sudah gas panasnya akan lebih bagus ambisi tadi ini bisa kita simpan untuk batu bara yang kualitasnya rendah atau bahan biomasa lainnya ini dia lebih emisinya susun lebih lebih ini dibandingkan dengan pembakaran komper jalan tapi ini tidak digunakan untuk pembakaran ini ya biasanya itu PLTU akan pakai ini sangat besar disini operasinya lebih ringan jenis jenis kalau kita tidak mempunyai batu bara yang bagus ini lebih baik digunakan ini bisa dicampur dengan bahan lain nah pembangkit bahan-bangkit sekarang dia juga sudah hybrid dia tidak satu jenis kadang dia juga bisa menggunakan gas atau bahan bakar lain ini beberapa jenis yang tempat atas bawah ini cara pembakarannya saja nah ini saya lihatkan sedikit bagian ketukunya ya simulasinya dari saya ambil nanti bagian pembakarannya sama asapnya ya pembangkit ini kan ini adalah yang pakai merah-merah ini adalah asap yang dari pembakaran nah ini ada sisa pendinginan ada dua ini ya berbeda ini kan dari apapun putih ya ini masih abu-abu malah kenderung hitam nah ini pembakarannya ya pembakarannya tetap nah ini tunggu ya nah pembakarannya tunggu ini tunggu ya ini yang tangen sial tadi ya empat sudut disemprotkan bahan bakarnya campuran udara dan batu bakar di sini udara panas dia nah dorong tunggu udara panas bolernya di atas ini kan ekonomi indonesia tadi ada gulung-gulungan yang dipanaskan juga dari tunggu itu ya ini kan nanti dia untuk menghasilkan udara panas tunggu ini tadi nah terus tanah awalnya dia pakai pemanas lain ya berjalan ini dia ini kan ngalir terus berarti udara panas terus ya ya ambil di sini termasuk super hitter untuk memanaskan uap nanti ya super hitter ini ekonomi ya super hitter nanti ya ini tadi dinding air ya untuk pengaman daripada bagian luar daripada tunggu ini kayak uapnya sudah ini ya high pressure high temperature jadi suhunya tinggi tekanannya tinggi makanya dia bisa dari tunggu untuk memanaskan ini tadi ini yang dialirkan ke turbin ini yang kita kita bahas nanti turbin nah betul-betul turbin ini ya jadi setelah tunggu menghasilkan uap ke boiler nanti dia akan turbin ini kita lihat dulu kalau yang ring heating kemana tingkat nanti kita bahas sendiri ya kembangan kembangan dari kondensor ya bukan asap kondensor ini yang kondensor kan air masuk ke sini buangan yang ini yang ini nanti kita ini yang kita bahas sendiri nanti kita bahas sendiri nanti makanya belum saya lewatkan aja ini seperti tadi kan dimana uap tadi dipanaskan lagi supaya tekanannya tinggi keadaan airnya berkurang seperti terfungsi itu meningkatkan efekensinya ini sampai jamnya keuntungannya meningkatkan 5% nah disitu dulu kita nanti kalau ini perlu nanti saya lampirkan ini videonya ya pada kembangan ini saya ini dulu ya pesatanya topik Bahri ya Hermin sama Nurkolis iya pak topik Nurkolis Hermin itu tadi ada Nurkolis kok jadi hilang gimana saya menurut kalian ada ada saya pak ini cuma orang nih Bahri Nurkolis saya Nurkolis topik ya topik Nurkolis Bahri Nurkolis ya iya pak oke kemudian sah Bahri ya iya pak Hermin gak ada ya gak ada gak ada ya kurang tahu pak ada ya jadi ada 4 ya ya 4 pak kita cukupkan sampai disini besok kita bahas bab 3 nya ya nanti materinya nanti ya kita lakukan screen materinya bisa dilihat ya di google classroom ya sudah tutup sudah jam 8 lewat ya 3 ya iya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh